Kepakaran menimpa gudang toko Surya Kencana di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Kuto Anyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Kamis Pagi. Api diketahui pertama kali oleh seorang karyawan yang hendak masuk ke dalam gudang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar gudang yang berisi tumpukan kain. Kebakaran ini membuat pemilik dan karyawan toko panik. Ini dikarenakan gudang berdekatan dengan tempat penyimpanan oli dan spare part kendaraan. Jadi katanya ada pembantu yang masuk di mana ruang itu kan terkunci. Nah tiba-tiba sudah nyala apinya. Sudah nyala terus ya langsung istri saya panggil komademi kebakaran ya. Karena kemungkinan ya konsul itu tadi ya, konsulating lah. Konsulating lah ya. Berapa tadi tuh? Jam 8.40. 8.40 ya? Ya. Selama ini gudang itu untuk menyimpan apa saja? Cuman kain doang. Beruntung api tak sampai merembet kebangunan lain setelah dua unit mobil pemadam dan tiga truk penyuplai air melakukan pemadaman. Tidak ada korban juwa dalam kebakaran yang diduga akibat konsulating listrik tersebut. Namun pemilik toko diperkirakan mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Agus Bondan, JUTV Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.